Untuk penyembuhan dan pencegahan agar sapi lainnya tidak tertular, penyakit mulut dan kuku peternak di Kejamatan Gunung Pati, Kota Semarang melakukan isolasi kepada sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku di kandang tersendiri dan menutup area tersebut atau lockdown. Sebelumnya ada 67 sapi peternak desa Mangun Sari Gunung Pati yang tertular penyakit mulut dan kuku. Sebagian sembuh namun beberapa sapi sudah mati. Untuk saat ini sapi yang tertular penyakit mulut dan kuku masih dalam pengawasan Dinas Peternakan untuk proses penyembuhan. Yang pertama kan sudah mati banyak. Yang pertamanya enggak tahu kalau penyakit itu. Tahu-tahunya sudah keempat itu baru tahu. Saya hitung dah yang belakang ini ada 7. Kalau yang kemarin-kemarin 30 bulan yang lalu ya banyak. Sepuluhan, lima belasan ada yang meninggal. Rugianya ada sekitar 40-an, 40-35 juta sekitar itu. Ada sekitar 67 sapi peternak yang terkena, yang sudah mati ada lima. Seperti yang hinduan satu, yang kejadian besar satu, yang sebenarnya masih anak-anak. Untuk penangannya sekarang, Pak? Masih ditangani oleh Dinas setiap minggu, eh sepinggu dua kali, tiga kali disuntik. Itu saya kesuntikan Dinas. Ini masih di karantina, Pak? Masih, masih lockdown. Sudah berapa hari, Pak? Lockdownnya berapa hari? Satu bulan. Sementara itu, Salim Sehgaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS yang hadir dalam rembuk tani ternak bersama peternak bekarsa di Gunung Pati, Kota Semarang berjanji akan menurunkan kader PKS untuk membantu peternak. Ya, pasti saya akan memerintahkan seluruh kader Partai Kadir dan Sejahtera untuk langsung turun di lapangan. Memberikan perhatian serius, advokasi, kemudian juga mengusahakan dana-dana aspirasi dari pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, kota turun langsung aksen di lapangan. Masyarakat kaitan dengan pengobatannya pasti ada mereka-mereka yang pakar di bidang itu. Salim berharap pemerintah cepat tanggap menangani kasus penyakit mulut dan kuku dengan memberi bantuan kepada peternak dan segera melakukan vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah